PEMBICARA 1 Kenapa? Karena memang bullying masih terjadi, kemudian juga antisipasi yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang polisi mungkin masyarakat atau anak-anak juga belum paham. Ini perlu penekanan, peningkatan dalam rangka peningkatan untuk pendidikan. Kemudian juga karakter, karakter bangsa, kemudian jiwa korsa dari masing-masing anak didik. Ini barangkali yang menjadi catatan kita untuk terus dikolaborasikan dengan seluruh pihak yang terkait, terutama stakeholder dari Zindinas Pendidikan yang harus menjadi leader utama untuk melakukan pembinaan-pembinaan ke sekolah-sekolah. Insya Allah ini menjadi pelajaran kita untuk bahan renungan kita ke depan, ya tadi kaitan dengan Indonesia bangkit, agar tidak ada bullying lagi.